Hai, hari ini bersama Tuhan yuk dengan Lihatlah Kecahaya. Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 12, Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Allah menuntut kita untuk menjalankan kesalahan yang sungguh-sungguh dalam segala situasi dan kondisi yang selaras dengan Yesus Kristus. Carilah pekerjaan di dalam garisnya karena ini adalah buah dari kesalahan yang sejati. Menangkanlah jiwa-jiwa bagi Yesus. Jika kamu merasa bebas untuk mengeluh dan mengeluh karena kehilangan, hal-hal yang telah berlalu di luar kendalimu, hal-hal yang tidak dapat kamu ubah, kamu akan mengabaikan tugas-tugas saat ini yang ada di depan mata. Pandanglah kepada Yesus yang adalah pengatur dan penyempurna imanmu. Alihkanlah perhatianmu dalam hal-hal yang membuatmu murung dan sedih karena engkau menjadi agen di tangan musuh untuk melipat gandakan kesuraman dan kegelapan dan engkau akan membuat atmosfer di sekeliling jiwamu menjadi gelap dan penuh larangan. Meskipun penderitaan yang berat mungkin menimpamu, adalah urusanmu untuk melihat ke atas dan melihat terang di dalam Yesus. Jika kamu secara eksklusif terlibat dalam kesedihan dan kegelapanmu sendiri, berpikir bahwa Allah telah bertindak keras terhadapmu, agamamu tidak akan membangkitkan semangat, tetapi justru membuatmu depresi. Kamu menjadi bayang-bayang kegelapan, keras dan mengeluh ketika secara eksklusif menutup diri terhadap kesedihanmu sendiri. Saudari Mac Alpine hadir dan dia melakukan hal ini. Ia telah kehilangan putranya yang tidak siap untuk mati. Ia berbicara bersama yang lain dalam pertemuan sosial. Oh, hatinya begitu berat dan sedih. Tetapi ia berkata bahwa ia terhibur dengan kata-kata yang diucapkan oleh Saudari White. Kami mengadakan pertemuan sosial yang baik dan bermanfaat. Kemudian, Saudari yang menderita ini berbicara kepada saya tentang putranya yang telah mereka kubur beberapa minggu sebelumnya, yang meninggal tanpa harapan, dan kesedihan serta kesedihan yang ia rasakan. Saya memohon kepadanya untuk meninggalkan perkabungan untuk orang mati, yang tidak ada gunanya untuk dikhawatirkan. Bahwa ia sebagai seorang ibu harus dengan bijaksana dan penuh belas kasihan merawat anak-anak yang masih hidup. Dan bahwa ia tidak memiliki waktu untuk mencurahkan perhatian pada penyesalan yang sia-sia. Tetapi untuk mengencangkan ikat pinggang pikirannya dan pergi bekerja dan mencoba membawa anak-anaknya kepada Yesus dan dirinya sendiri berserah kepada Kristus, sehingga ia dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Dengan bekerja di dalam garis Kristus, ia tidak akan pernah menjadi dingin, tetapi menjadi serupa dengan juru selamat di dalam semua rencananya. Dengan lihatlah kecahaya, mari jalani hari ini bersama Tuhan.